Pesan moral yang dapat dipetik dari cerita kali ini adalah bahwa kebersamaan dan kerjasama sangatlah penting dalam mencapai suatu tujuan. Saat bermain bola tangkap, anak-anak harus bekerjasama dan saling membantu untuk tidak sampai ditangkap oleh lawan. Hal ini juga berlaku dalam kehidupan nyata, di mana dalam meraih satu tujuan atau memecahkan satu masalah, kerjasama dan kolaborasi dengan orang lain dapat sangat membantu dan menghasilkan hasil yang lebih baik. Selain itu, cerita ini juga mengajarkan pentingnya disiplin dalam menjalankan aturan permainan sehingga dapat menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis untuk semua pihak. Lantas, inilah jalan ceritanya. Pada suatu hari yang cerah di sebuah taman bermain, di mana Upin dan Ipin bersama beberapa teman-teman yang sedang asyik bermain bola tangkap di bawah sinar matahari yang begitu cerah. Semuanya tampak sangat senang dan bersemangat dalam permainan tersebut. Salim berebut untuk mengejar si bola yang terus bergerak dengan cepat di antara mereka. Namun, Jarjit menjadi orang pertama yang mengejar bola tersebut. Upin kemudian melemparkan bola ke arah Ipin dengan penuh semangat dan harapan. Namun Jarjit yang masih berkomitmen dengan niatnya untuk mendapatkan bola, jatuh dan berusaha bangkit kembali sembari mencoba mengambil bola tersebut. Sejenak, ia mungkin terlihat sedikit kebingungan dan belum juga berhasil mendapatkan bola. Namun, kemudian kekuatannya yang luar biasa pun muncul. Tak butuh waktu lama bagi Jarjit untuk menunjukkan kehebatannya dalam berlari. Seolah-olah ia sudah tahu persis di mana bola tersebut berada. Dan bagaimana cara untuk mengambilnya dengan cepat dan tangkas. Teman-temannya yang lain pun begitu kagum melihat kekuatan hebat yang dimiliki oleh Jarjit. Seolah-olah ia punya kekuatan super yang luar biasa. Pada akhirnya, Jarjit pun berhasil mengambil bola dengan kecepatannya yang luar biasa. Jarjit pun menjatuhkan bola tersebut ke tanah berkumpul bersama teman-temannya yang lain. Semuanya merasa senang dan bahagia. Serta kegembiraan dalam permainan mereka pun tetap berlanjut. Dan itulah cerita yang dapat drawing Edith sampaikan.